assalamualaikum Hai semua kembali lagi di dapur mama eri di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat nugget ayam homemade yang mau tahu resepnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 500 gram dada ayam ini sudah di file dan sudah saya potong kecil-kecil 3 butir telur 75 gram tepung tapioca 75 gram tepung terigu 2 buah wortel yang sudah saya parut menggunakan parutan keju 2 helai daun bawang sudah saya iris tipis 3 siung bawang putih dan untuk seasoningnya saya pakai garam lada dan kaldu bubuk Oke kita mulai ya cara buatnya pertama saya mau blender dulu ayamnya ini saya bagi menjadi tiga bagian untuk setiap bagiannya nanti saya blender menggunakan satu butir telur kalau teman-teman punya chopper bisa dipergunakan ya bisa di chopper sekaligus tapi kalau tidak ada chopper bisa di blender seperti ini selamat menikmati Untuk bawang putihnya bisa dihaluskan terlebih dahulu Atau kalau mau di blender campur ayam juga bisa ya Nah ini dia ayamnya sudah selesai saya blender Kemudian tambahkan bahan-bahan yang lain Masukkan wortel Daun bawang Kemudian kita aduk terlebih dahulu Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbu Tepung tapioca Tepung terigu Kemudian kita aduk rata kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Nah seperti ini adonannya Kemudian siapkan loyang Ini biasanya saya pakai untuk mengukus bolu ya Ini sudah saya olesi menggunakan margarin Kemudian kita masukkan Kemudian ratakan menggunakan spatula seperti ini Nah seperti ini Siap kita kukus ya Panaskan air dalam kukusan Kemudian kita masukkan adonannya Dan kita kukus selama 20-30 menit Nah ini dia adonan nuggetnya sudah matang Untuk memastikan matang atau belum Kita bisa cek tusuk seperti ini ya Kalau tidak ada yang menempel Berarti ini sudah matang Dan bisa kita angkat Selanjutnya Keluarkan adonan dari loyang Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Agar nanti mudah untuk memotongnya Setelah adonan dingin Bisa langsung kita potong ya Untuk ukurannya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Ini saya mau potong menjadi ukuran agak besar Seperti ini Kalau tidak mau lengket Ini pisaunya bisa kita bungkus Menggunakan plastik seperti ini ya Ini tadi saya lupa Oke Kemudian kita potong sampai adonan habis Oke selesai Kemudian saya mau buat adonan pencelupnya Atau adonan basahnya Ini saya pakai 7 sendok makan tepung terigu Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu bubuk Dan tambahkan air sedikit demi sedikit Untuk kekentalannya seperti ini ya Kemudian kita siapkan tepung panir secukupnya Selanjutnya Masukkan adonan nugget ke dalam adonan basah Kemudian kita letakkan di atas tepung panir Seperti ini Dan kita tutup Atau kita lumuri menggunakan tepung panir Oke selanjutnya Selanjutnya kita padatkan Dan lakukan sampai adonan nugget habis ya Selamat menikmati Nah ini dia Sudah selesai Saya beri tepung panir semua Dari satu resep tadi Saya peroleh 42 buah nugget Dengan ukuran segini ya Cukup besar Ini bisa kita langsung goreng Atau kita simpan dalam freezer Untuk stok makanan Bisa kita taruh di Wadah seperti ini Nah seperti ini Kemudian ini mau saya goreng Sebagian ya Panaskan minyak Kemudian kita masukkan nugget Kita goreng dengan api sedang Sambil sesekali dibalik Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini Tandanya nugget sudah matang Bisa kita angkat ya Nah ini dia nugget kita sudah matang Bagaimana? Mudah banget kan cara buatnya Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Penasaran gimana rasanya? Kita icip ya Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh rasanya benar-benar enak Sangat gurih Dan ayamnya itu berasa banget Enak Wajib dicoba ya Terima kasih sudah menonton